Budaya bersarung sudah jadi tradisi di Indonesia. Kain bermotif ini telah menjadi bagian dari busana harian masyarakat lokal. Awalnya memang lekat dengan tradisi keagamaan, sarung kini merambah ke industri mode. Bahkan Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 3 Maret sebagai hari sarung nasional. Setiap hari, tertentu dalam satu bulan, kita memakai sarung bersama-sama. Sejumlah catatan menyebutkan bahwa sarung berasal dari suku Baduy di Yaman. Penggunaan sarung kemudian meluas ke berbagai wilayah di dunia. Masuk pada abad ke-14, sarung pertama kali dibawa oleh saudagar dari semenanjung Arab yang menyebarkan agama Islam. Makanya, busana ini cukup identik dengan kebudayaan Islam. Bahkan, tekstil merupakan industri pelopor di era Islam. Selain itu, sarung juga jadi simbol perjuangan melawan budaya barat yang dibawa oleh penjajah pada zaman kolonial Belanda. Saat itu, para santri konsisten memakai sarung, sedangkan kaum nasionalis abangan sudah meninggalkan sarung. Kini, sarung kerap jadi pembeda gaya berbusana di Indonesia dengan negara lainnya karena motif dan warna yang unik. Tak hanya untuk ibadah, sarung sering dipakai untuk acara adat sampai busana rumahan. Bahan sarung antar daerah umumnya pun berbeda. Area Indonesia Timur biasanya memakai bahan dari tenun. Sementara daerah Sumatera seperti Minangkabau dan Palembang identik dengan kain songket. Beda lagi dengan daerah Lampung yang populer dengan kain tapis. Perbedaan motif sarung antar daerah ini punya filosofi yang beragam. Misalnya, motif kotak-kotak menggambarkan bahwa akan selalu ada perbedaan dan konsekuensi ketika mengambil sebuah keputusan. Ada juga sarung ulos dari Batak dengan motif saling beriringan, yang melambangkan kesuburan serta kesepakatan. Kesadaran terhadap makna lokal sarung lalu dipopulerkan kembali oleh masyarakat kota, khususnya para pencinta fashion. Lebih dari sekadar identitas, sarung adalah budaya yang bernilai penting bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menonton!